Permintaan ini disampaikan oleh Profesor Ari Purbayanto saat melakukan sosialisasi terkait peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Permendik Puteristek No. 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu perguruan tinggi yang digalar di Universitas Tianus Wantoro, Semarang Dalam kesempatan ini, Profesor Ari Purbayanto menegaskan bahwa BAN PT saat ini sedang menyiapkan instrumen baru sesuai dengan Permendik Puteristek No. 3 Selain itu juga akan disediakan sistem informasi teknologi terkait aturan baru tersebut, sehingga diharapkan pelaksanaan penjaminan mutu bisa berjalan dengan baik Kait dengan telah ditetapkannya Permendik Puteristek No. 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu perguruan tinggi Perguruan tinggi di seluruh Indonesia harus segera memahami dan tentu melaksanakan aturan ini Karena Badan Akreditasi Nasional pada saat ini juga sedang menyiapkan instrumen baru sesuai dengan Permendik Put ini Juga sistem IT yang baru yang tentunya harus disikapi dengan baik dan juga dipahami oleh perguruan tinggi Sehingga mereka dapat melaksanakan, melanjutkan proses penjaminan mutu di perguruan tinggi ini dengan baik Meskipun demikian memang aturan ini memberikan dampak perubahan terhadap mekanisme akreditasi Dan menurut pemerintah dalam hari ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Aturan ini memang lebih simpel dan tentu pemahaman masyarakat juga diharapkan mereka dapat memahaminya dengan cepat dan melaksanakannya Dan perguruan tinggi juga diberikan keleluasaan untuk menetapkan target pencapaian mutu dari perguruan tingginya masing-masing melalui penetapan misi Sementara itu, Rektor Udinus Prof. Edi Nur Sasongko mengaku berterima kasih atas banyak masukan yang telah disampaikan Prof. Ari Purbayanto Selaku Direktur Eksekutif BAN PT Harapannya, Udinus akan dapat mengaplikasikan aturan baru dalam penjaminan mutu tersebut Dan menjadikan mutu pendidikan di Udinus yang saat ini terakreditasi unggul semakin baik Ya, kami mendapat banyak masukan dari kehadiran Prof. Ari Purbayanto selaku Direktur Eksekutif BAN PT ini Kami mendapat masukan banyak, kami banyak belajar dan tentu kami harus segera berbenah Maturnuan Prof. Ari atas rawuhnya dan atas berbagai masukannya Segera kami berbenah dan Udinus insya Allah tetap eksis Udinus sendiri merupakan perguruan tinggi dengan akreditasi unggul atau yang paling tinggi di Indonesia Dan saat ini menjadi universitas terbaik di Jawa Tengah Dan menduduki peringkat 13 terbaik di Indonesia versi Webometrics 2024 Tutuk Cerita melaporkan